. Pasangan pedangdut muda putri Isnari dan Hariputra siapkan sapi kurban senilai ratusan juta, netizen pun menanggapi Masya Allah. Kabar pasangan pedangdut muda putri Isnari dan Hariputra memang selalu ditunggu para fansnya. Kali ini, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha, Hari dan putri telah menyiapkan sapi kurban sebanyak lima ekor. Hal itu dibagikan Hariputra melalui laman Instagram pribadinya. Pasangan pedangdut muda Hariputra dan putri Isnari itu membagikan foto saat dirinya dan putri Isnari berpose dengan latar belakang lima ekor sapi. Sementara itu, terlihat dalam foto yang diunggah pada Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 itu, masing-masing sapi itu ternyata telah diberi nama. Menariknya, selain nama putri dan hari, salah satu sapi diberi nama Hariput, yang merupakan nama fans setia Hariputra dan putri Isnari. Postingan Hariputra tersebut spontan menuai respons dari netizen, khususnya para penggemar. Banyak penggemar yang memuji sikap Hariputra dan putri Isnari yang akan melaksanakan kurban untuk Hari Raya Idul Adha nanti. Alhamdulillah, berkah terus buat kalian orang baik, ucap salah satu netizen. Masya Allah tabarokawo, berkah terus ya pasang favorit, ujar netizen lain. Hariputra juga terlihat mengucapkan terima kasih atas doa yang dikhususkan untuk dirinya dan putri Isnari. Amin, terima kasih doa baiknya, semoga kebaikan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua, jawab hari di kolom komentar. Sementara itu, dikutip dari kanal Youtube Harput Lovers, pihak penjual sapi kurban juga membenarkan jika Hariputra dan putri Isnari telah membeli lima ekor sapi. Untuk sapinya kisaran 100 juta rupiah lebih lah ya, satu persatu, jelasnya lagi. Sementara itu, saat ditanya soal peruntukan kurban tersebut, ia mengaku tidak tahu. Kayaknya buat bagi-bagi aja, keluarga, warga. Aku sih nggak nanya, tadi dengar-dengar aja, tandasnya. Itulah berita pertama, yu simak berita selanjutnya. Dua musisi yang sudah dekat semenjak hari ikut audisi Lida Putri Isnari punya hubungan khusus dengan Hariputra. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Lida Dangdut Indosiar udah dikabarkan tengah dekat dengan Putri Isnari atau lebih dikenal Putri DA. Diakui Putri Isnari, sampai saat ini hubungan dengan Putri Isnari hanya sebatas sahabat saja, selama ini kita dekat sahabat sekaligus kalau ngobrol-ngobrol tentang pekerjaan nggak jelas sih. Nggak sering-sering juga, kata Putri Isnari di Trans TV Jakarta pada tanggal 9 Juni tahun 2022. Putri Isnari menjawab pertanyaan para fans, lebih dekat sih, jadi sejauh ini dia masih support saling apa ya, saling memungkinkan harga ibaratnya, biar kerja aku, kerja kita punya sesuatu, kita berbagi pikiran sambung Hariputra. Selama pandemi Covid-19, Putri Isnari dan Hariputra sama-sama produksi, mereka berdua tetap membuat karya baru, yang terbaru Putri Isnari dan Hariputra senang bisa berkolaborasi dengan Putri. Biasanya aktivitas Putri sehari-harinya selalu padat, jadi sulit untuk bertemu apalagi berkolaborasi. Putri itu orangnya seperti presiden aja, kesehariannya serba sibuk kata Hariputra. Putri Isnari dan Hariputra sudah bersahabat lama, ketika sama-sama berada di ajang pencarian bakat dangdut Indosiar. Ajang tersebut selesai, mereka berdua tetap komunikasi satu sama lain, sangat nutrisi lebih kenal, dari sejak audisi itu. Putri Isnari sudah sangat populer di dunia hiburan tanah air, mengawali karirnya sebagai peserta ajang pencarian bakat menyanyi ekademi pada tahun 2017. Sejak saat itu darah kelahiran Balikpapan, tanggal 3 Januari tahun 2002 ini sukses mendapat tempat di hati masyarakat.